Ya, pada hari ini kita juga baru tadi tahu kira-kira jam 1 ya, bahwa Pak Suprajato meninggal dunia. Kemudian kira-kira jam 1 lewat 10 deh, kita telpon Mbak Jenny. Dia sudah di airport menuju Jogja karena almarhum di Jogja dan kemungkinan besar dimakamkan di Jogja. Itu yang belum kita ketahui karena Mbak Jenny juga tadi nanti saya telpon Bu Eli, karena dia juga kan syok kaget ya, suaminya meninggal, dia tidak begitu tahu sebabnya. Ya, kalau kita pikirkan mungkin sebelumnya ada sakit atau ada serangan jantung, kita juga tidak tahu. Cuma barusan dapat kabar bahwa Pak Suprajato telah meninggal dunia siang tadi dan dibenarkan oleh Ibu Jenny Rahman. Saya tidak mengikuti dan seandainya, kan kemarin wartawan bertanya sama saya baru 2 minggu yang lalu, katanya ada putusan. Seandainya pun sudah putusan cerai, itu belum bisa. Menurut agama, itu kan ada masa idah. Masa idahnya, jadi hari ini kita meyakinkan bahwa Mbak Jenny masih sah istrinya. Dan seandainya pun ada menikah dengan yang lain, itu setelah masa idah habis. Nah, ini kan kalau kita agama Islam ya, tapi itu kita tidak tahu prakteknya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Soalnya, hari ini kita hanya bisa berdoa, semoga segala amal ibadah Pak Suprajato diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan dia di sorga. Dan kita juga menyampaikan turut beberapa sungka kepada Mbak Jenny, keluarganya, anak-anaknya. Semoga Mbak Jenny bisa tabah menghadapi musibah ini. Karena saya tahu dan yakin, Mbak Jenny benar-benar menyayangi dan mencintai suaminya, itu tulus dan luar biasa. Nama Islam belum ingkrah istilahnya. Kenapa? Kan ada masa idah. Masa idah itu tiga bulan. Jadi, dalam Islam itu harus diikuti. Nah, kalau itu terjadi, Mbak Jenny belum bisa dinyatakan sah yang bisa batal. Indikasinya batal demi hukum, karena dia dipisahkan oleh maut. Dipisahkan oleh kematian, gitu. Jadi, tidak lagi kita berfokus kepada isah yang dipersidangan tersebut. Itu mungkin Mbak Jenny akan melakukan Restoration of Justice. Dan dalam hal ini, mereka pasti akan melakukan sidang sitamarita atau harta gonogini. Itu pasti, karena mau cerai mati atau cerai hidup, juga harus dilakukan sitamarita atau sidang artagonogini. Ya, kepada yang sah, yaitu anaknya almarhum. Kalau istri sirihnya atau istri sah, selain dari istri sah, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini kan kalau hukum negara ya. Nah, yang bisa mendapatkan itu, yaitu anak-anak biologisnya. Itu yang kita tidak mengetahui, karena mereka, apa benar atau tidaknya Pak Suprajakto yang mengajukan proses perceraian itu, saya tidak mengikuti. Dan kita yakin mereka melakukan Restoration of Justice. Antara anak sama anak. Karena Mbak Jenny ini, orangnya sangat menyayangi anak Pak Suprajakto. Sepengetahuan saya. Ini saya sudah menyampaikan doa. Semoga Pak Suprajakto diterima di sisi Allah. Diterima amal ibadahnya. Diampuni segala dosanya. Ditempatkan dia di sorga. Berdausnya Allah. Dan untuk Mbak Jenny, tetap semangat. Semua adalah janji Allah. Apapun itu, terbaik menurut Allah, maka terbaiklah. Kami hanya mengharapkan Mbak Jenny, seorang perempuan yang luar biasa, seorang perempuan yang mandiri, tetaplah tegar, sabar menghadapi apapun. Dan insya Allah, yang hak dan yang batu tidak akan pernah terputar. Itu janji Allah. Semangat Mbak Jenny, kami dari tim kuasa hukum, dari semua teman-teman Mbak Jenny, mengucapkan turut beberapa contoh.